Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Aisa untuk saham-saham dari sektor finance terutama bank-bank besar dan beberapa di request pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke delapan BTPS, ke sembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke selan pertama, ada BBNI yang ditutup dari Rp9.000 sama harga penutupan hari sebelumnya, kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya, BBNI kembali ke atas Rp9.000 dan mungkin nggak ini double bottom, ada peluang double bottom paling nggak dia bisa nge-swing sampai Rp9.300, jadi masih ada potensi upset sekitaran 300 poin. Ini bisa double bottom nih, kan sempat jebol tapi kemudian ditarik hari Kamis. Jadi, sangat mungkin double bottom, maksudnya double bottom bukan konfirmasi ya, ada peluang menguji neckline double bottom, indikasinya ke area Rp9.300. Jadi yang punya atau yang baru beli masih aman, hot saja, kalaupun ternyata gagal, koreksi lagi. Kalau mau di hot juga nggak pakai stop loss, nggak masalah untuk BBNI. Tapi menurut saya, peluang besar BBNI masih akan nge-swing atas Rp9.300 arahnya. Tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk BBNI, langsung saja ke samp selanjutnya. Ada BMRI yang kembali all time high, luar biasa nih. BMRI menguat 1,73% kira-kira Rp5.875, kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Tapi kalau dilihat dari minggu-minggu sebelumnya, asing itu memang terus net buy. Langsung saja ke teknikannya, untuk BMRI all time high open gap up. Tapi ya itu, masih sama gambarannya. Nih, maksimal tuh Rp6.000 mungkin bisa. Jadi masih ada potensi upsetnya 125 poin lagi, habis itu ada koreksi. Mungkin sangat terjadi, ya. Jadi, ya menurut saya hati-hati. Kalau mau pakai Everstone, beli harga sekarang, ya boleh aja. Nanti 3 Everstone di harga bawah lagi, ya. Karena ini harga-harga beresiko tinggi. Maksudnya beresiko tinggi. Peluang besar koreksinya tuh lebih besar daripada naiknya. Naiknya pun kemungkinan terbatas. Nggak mungkin kecil kemungkinan kalau sampai naik 10%, 20%. Ya, maksimal ya. Tadi 3%, 5% itu pun ngap-ngap kayaknya BMRI. Tapi namanya market apapun bisa terjadi, ya. Cuman masa Bapak Ibu mau beli alga all time high. Ya, biasanya dia habis all time high. Memang mungkin bisa all time high lagi, all time high lagi. Tapi ya sudah terbatas. Habis itu ya siap-siap ada koreksinya. Pasti ada balasannya. Apalagi ini dia belum ada nge-swing dari 7 Juli. Dia itu naik dari 5.000 ke 5.800. 20% dia udah naik. Eh, 14%. Ya, wajar kalau nanti ada koreksi. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja kesam selanjutnya. Ada BBRI yang nggak mau kalah juga dengan BMRI. BBRI menguat all time high. Kalau nggak salah 2,24% karga 5.700. Kalau dia tetap asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. Oh, bukan all time high ya. Untuk BBRI, dia ribon saja mantul dari support. Support 5.600. Tapi ada peluang karena volume lumayan meningkat. Ada peluang untuk mencoba 5.800 all time high-nya juga. Untuk BBRI. Tapi sama kenaikan-kenaikan terbatas. Menurut saya kalau pun naik mungkin nggak sampai 6.000. Ya, itu bisa terjadi tapi kecil kemungkinan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai person ya nggak masalah. Nanti kan juga bisa all time high lagi. Paling koreksi lagi nanti sebentar di September baru naik lagi. Mendekati akhir tahun ya silahkan. Yang penting itu punya strategi, punya teknik ya. Apapun strategi Bapak Ibu itu yang penting bisa profit. Seperti itu ya. Untuk BBRI langsung saja kesan selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga Rp 9.275 menguat 1,36%. Langsung saja ke teknikannya. BBCA, ribon, peluang besar all time high juga. Ya, menguat aja minggu ini atau minggu depan. Cuma naik perlu 150 poin. Berarti 1,5% aja dia bisa all time high. Ya, sangat mungkin. Kalau ada yang ngerek. Kalau bandarnya mau, cetak harga baru dulu bisa. Jadi, kalau Bapak Ibu punya hot aja BBCA ya. Menurut saya potensi tetap ada potensi teknikannya ribon. Seperti itu ke BBCA. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga Rp 1.310 menguat 1,55%. Kalau dia tetap asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. BBTN, udah. Ini dia juga false breakdown. Sempat jebol. Tapi kemudian naik lagi. Ini tutup ya. Pakai garis ini. Nah, ini peluang besar sih. 1.350 sampai 1.400 sangat mungkin. BBTN ke atas ini. Ya, ini konfirmasi swing low. Patah trendnya nggak masalah. Ya, patah trend yang penting dia bertahan di support klasik. Ya, aman harusnya ya. Biarpun patah trend. Kalau dia nggak sampai membentuk lower low, lower low. Ya, nggak masalah. Ini kan masih bertahan. Dia sempat jebol 1.380. Tapi kemudian tarik lagi naik. Jebol lagi merah hari Jumat. Terus ditarik naik hari ini. Ya, sinyal bagus. Harusnya lanjut menguat. Kecil kemungkinan. Kalau sampai BBTN tuh besok malah merah lagi. Jelek lah kalau dia sampai turun. Tapi toleransinya berapa nih? 1.280. Turun dari itu ya tinggalin. Berarti dari akhir sekarang ya maksimal 3% kalau Bapak-Ibu mau cut loss. Targetnya kemana? 1.360 itu. Dan ya 1.400. arah BBTN. Kalau jalan minggu ini dan minggu depan. Seperti itu. Untuk BBTN. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup menguat. 3,69% ke harga Rp3.090. Kalau dilihat dari transaksi asing. Belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. BDMN mantul ya. Aduh, saya nggak lihat ya. 3% lumayan. Ya. Rp3.000. Sampai Rp2.970. Jadi kemana arahnya ke atas? Rp3.200 tuh arahnya kalau jalan minggu ini. Ya mestinya sih jalan. Karena volume makin meningkat nih. Ya. Dia naik tuh dengan buying power. Kenapa buying power? Karena volume meningkat. Bukan naik dengan volume yang berkurang. Itu menarik menurut saya. Jadi peluang besar minimal dia besok tuh kan 3.120. Atau ya minggu ini peluang besar ke Rp3.200. Untuk BDMN. Seperti itu. Untuk BDMN. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Arto yang ditutup DG Rp2.600. Terkoreksi 1,88%. Langsung saja ke technicalnya. Arto support yang harus dijaga Rp2.500. Trend line up trendnya sudah patah. Tapi ada neckline. Ada support yang harus dijaga Rp2.500. Kalau itu jebol ke Rp2.000 lagi. Gaknya cuma pendek turutnya ya. Kalau jebol Rp2.500 dia ke Rp2.000. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi BDMN ke sekarang. Ya atur bagaimana selanjutnya. Atau tunggu di bawah Rp2.500an. Itu bisa beli. Tapi disclaimer ya. Pantul jual. Gitu aja. Ya. Kecuali besok tiba-tiba ada bank power. Dia tembus lagi Rp2.800. Tapi mungkin gak dengan kondisi seperti ini. Kalau dilihat dia koreksi dengan volume kecil ya. Tapi jangan percaya volume kecil koreksi aman. Bisa jadi besok malah lanjut koreksi. Kan biasa seperti itu. Turun dengan volume kecil. Tapi terus turun. Tetap diiris. Kalau Bapak Ibu ada beli di Rp2.800. Dan cut loss itu sudah menurut saya benar aja. Kalau trading plannya seperti itu. Kalau paket stop loss ya. Tinggal nanti lihat di Rp2.500. Jaga aja besok. Siapa tau dikasih koreksi dulu. Baru mantul kan lumayan. Dari Rp2.500 ke Rp2.000. Misalnya ke Rp2.600. Rp2.800 itu kan lumayan. 10%. 5-10% mestinya bisa dapat kan. Tapi tunggu di Rp2.500. Idealnya beli di situ. Kalau dikasih ke bawah. Seperti itu. Tapi ini disclaimer untuk Arto. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di Rp2.110. Menguat 0,95%. Langsung saja ke telinganya. BTPS harus rebound juga. Jangan turun lagi. Risknya kecil kalau berminat. Ya Rp2.800 tinggalin aja turun dari itu. Untuk BTPS ya. BTPS harus benar swing low. Ini toleransinya udah. Turun dari itu ya ke Rp2.000. Mending jual dulu. Dari Rp2.800 ke Rp2.000 itu kan lumayan. 4% lagi turunnya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Apakah plannya untuk jangka menengah. Saya nanti average down di Rp2.000. Ya boleh juga. Seperti itu strategi. Gak ada salah. Ya. Jadi di market ini gak ada salah. Yang menentukan salah benar itu ya Bapak Ibu sendiri. Ya. Seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke salam selanjutnya. Ada NISP yang ditutup penguat. 4,13%. Harga Rp1.260. Langsung saja ke technicalnya. NISP rebound. Ternyata ya. Technical rebound. Dia dari Rp1.200. Jadi mungkin gak lanjut naik. Kalau dilihat volume meningkat. Mestinya bisa lanjut. Tapi kalau ditanya bisa beli. Gak harga sekarang. Harga-harga nanggung. Silahkan aja atur bagaimana strateginya. Tapi tetap aja pakai support kuat. Yaitu Rp1.200. Kalau berminat ya. Kalau kemarin Bapak Ibu beli itu ya. Pas di area support ini naked di sini. Itu yang pas. Menurutnya. Karena risknya kecil. Kalau dia memang merah. Ya jual aja. Turun dari Rp1.200. Jadi seperti itu. Untuk NISP. Langsung saja ke salam terakhir. Ada BNGA juga ditutup. Menguat 4,09%. Harga Rp1.780. Langsung saja ke technicalnya. BNGA ya mungkin sampai Rp1.800 ya. Target warah yang saya buat. Tapi ya kurang ideal memang. Harga-harga nanggung. Keliatannya kan dia membentuk candle morning star. Cuman di harga pucuk. Harga altime high ya. Bukan ya. Bukan altime high. Tapi ya berpeluang ke Rp1.800. Cuman resiko lebih tinggi sekarang harganya. Ya tergantung masing-masing lah. Kalau mau masuk. Ya support yang harus dijaganya itu Rp1.650. Itu. Untuk BNGA. Jadi seperti itu. Untuk Big Bang. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan dalam kaluncana notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dan dibuatkan trading plan-nya, beserta chat-nya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton!